Mengantisipasi terjadinya banjir bandang pada musim penghujan, ratusan warga di Kecamatan Ulujami, Pemalang, Jawa Tengah membuat tanggul di 4 titik di Kali Comal. Sebab berdasarkan pengalaman tahun 2014 lalu, luapan Kali Comal mampu merendam ratusan rumah di 2 kecamatan, serta memutus akses transportasi nasional di jalur Pantura. Ratusan warga yang dibantu TNI Polri serta pejabat muspika dari Kecamatan Ulujami bergotong royong membuat tanggul menahan banjir di Bantaran Kali Comal yang berada di desa Kepatihan. Selain di desa Kepatihan, pembuatan tanggul juga dilakukan di 4 desa lain, yaitu desa Pesantren, desa Mojo, desa Samong, dan desa Limbangan yang kesemuanya berada di dekat Bantaran Kali Comal. Pembuatan dilakukan dengan cara menumpuk karung berisi tanah dengan ketinggian antara 1,5 hingga 2 meter dengan panjang sekitar 200 meter. Dalam pembuatan tanggul ini pun warga hanya menggunakan alat seadanya, yaitu dengan cangkul dan skop serta karung. Menurut camat Ulujami Purjanto, titik-titik yang dibangun tanggul merupakan daerah vital, sehingga sangat rawan banjir saat air dari Kali Comal meluap. Terima kasih.